Di sini ada pertanyaan, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya M min N dibagi P min M dan 1. Untuk menjawab soal tersebut, pertama kita harus ingat, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kemudian untuk mencari persamaan kuadratnya dapat digunakan rumus X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Di mana X1 merupakan akar yang pertama. Pada soal akar pertamanya yaitu M min N per P min M, sedangkan X2 merupakan akar yang kedua yaitu 1. Selanjutnya, kedua akar ini akan kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat menjadi X min akar pertamanya yaitu M min N per P min M dikali X min akar keduanya yaitu 1 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan silang, X dikali X adalah X kuadrat, lalu X dikali min 1 adalah min X. Selanjutnya, min M min N per P min M dikali X kemudian plus M min N per P min M sama dengan 0. Di sini persamaan kuadratnya masih berbentuk pecahan di mana penyebutnya adalah P min M. Maka untuk menghilangkan penyebutnya, kedua ruasnya akan kita kalikan dengan P min M sehingga diperoleh P min M dikali X kuadrat, kemudian dikurang P min M dikali X, lalu min M min N dikali X selanjutnya plus M min N sama dengan 0 dikali P min M adalah 0. Kemudian, di sini terdapat min P min M dikali X dan min dalam kurung M min N dikali X. Maka akan kita tulis min P plus M, kemudian min M plus N. Di sini terdapat huruf yang sama yaitu M, maka akan kita hilangkan dengan cara ditambah. Sehingga diperoleh N min P. Maka bentuk persamaan kuadrat pada soal tersebut yaitu P min M dikali X kuadrat ditambah N min P dikali X ditambah M min N sama dengan 0. Sampai jumpa di soal berikutnya.